Intro Halo hai sobat ken-ken, siapa nih disini yang suka masak? Nah atau hobi bikin roti bahkan sedang berbisnis makanan atau bakery? Kalian pasti setuju kalau oven adalah peran penting baik untuk rumah tangga atau usaha. Selain menjadi elemen kunci dalam menciptakan berbagai hidangan dan produk pagi meleja dan kualitas, kita juga harus pandai dalam merawat dan membersihkan oven. Dengan perawatan dan menjaga bersihkan mesin dengan baik, akan membuat oven tetap berfungsi dengan optimal. Yuk saatnya simak beberapa tips dalam perawatan dan juga cara membersihkan oven. Sebenarnya untuk perawatan dan membersihkan oven memiliki cara yang hampir sama untuk segala jenis ya. Nah disini kita akan memakai salah satu jenis oven gas yang ada di ken-ken yaitu oven gas lokal. Hal pertama sebelum kita masuk ke dalam proses pembersihan dan beberapa persiapan dan tips keselamatan yang perlu sobat ketahui, yaitu yang pertama sebelum memulai membersihkan oven, pastikan oven dalam keadaan mati dan sudah dingin. Lalu yang kedua siapkan sikat, lap, pembersih cairan oven seperti ini, lalu serta sarung tangan dan masker untuk melindungi diri. Berikutnya perhatikan pintu rak oven. Jangan lupa membersihkan kaca pintu oven dengan pembersih yang khusus untuk oven, untuk mendapatkan kilau bersihnya. Dan pembersih ini bisa juga untuk membersihkan noda butter atau oil yang nempel di bodi oven ya. Lalu cek bakaran dan bagian dalam lainnya. Inspeksi bagian dalam oven khususnya bakaran dan bersihkan dari residu makanan. Selanjutnya selain pembersihan berkala, ada beberapa tips merawat oven dalam sehari-hari. Yang pertama lakukan pembersihan ringan. Lakukan pembersihan ringan secara rutin untuk menjaga penumpukan kotoran yang sulit dihilangkan. Yang kedua, mengantisipasi atau keamanan pada penggunaan. Letakkan gas LPG sebisa mungkin jauh dari ruang oven untuk menghindari kemungkinan bocor gas yang dapat mencapai subat panas. Pastikan adanya ruang yang memadai di antara keduanya. Beri sekat antara gas dan juga oven agar tercipta penghalang yang efektif. Yang ketiga, sebaiknya jangan meletakkan oven terlalu rapat dengan tembok atau permuka nainya. Beberapa alasan untuk menghindari meletakkan oven terlalu rapat dengan tembok agar ada ventilasi yang baik. Oven yang dekat dengan tembok akan menghambat aliran udara dan mengurangi efisiensi ventilasi. Hal ini penting untuk keamanan dan mencegah resiko kebakaran. Yang keempat, gunakan pelindung oven. Pasang pelindung atau alas oven untuk menjaga tumpahan langsung di bagian bawah oven. Pelindung oven bisa digunakan untuk jenis oven gas maupun listrik ya. Yang kelima, periksa kesehatan pintu oven. Pastikan pintu oven tertutup rapat. Periksa sil pintu untuk memastikan tidak ada kebocoran panas yang dapat mengurangi efisiensi pengoperasian. Keenam, hindari aluminium foil yang berlebihan. Gunakan aluminium foil sebaiknya dengan bijak. Terlalu banyak aluminium foil dapat mengurangi sirkulasi udara dan menyebabkan peningkatan suhu. Semoga tips dan panduan yang sudah saya bagikan ini bermanfaat untuk menjaga ovenmu tetap optimal dan memberikan hasil masakan yang maksimal. Selain itu, hemat energi dan penggunaan yang bijak akan menjadikan pengalaman memasakmu lebih efisien dan berkualitas. Sobat KenKen bisa mendapatkan produk atau mesin lainnya melalui website resmi kami di www.kenken.id atau bisa juga kunjungi outlet KenKen terdekat di kota kalian. Sekian video kali ini. Jika sobat rasa video ini bermanfaat, bisa like, comment, subscribe, dan share video ini ke sobat KenKen lainnya. KenKen, your solution! Terima kasih telah menonton!